Intro Selamat bertemu kembali dengan Genius X Talk Tutorial Metodologi Intro Kali ini saya akan menjelaskan tentang politik kuda Troya dalam hubungan internasional Intro Politik kuda Troya dalam hubungan internasional pernah saya sampaikan di konvensi AIHI di Makassar 2017 yang lalu yang banyak masih menyimpan berbagai pertanyaan apa itu yang dimaksud dengan politik kuda Troya dalam hubungan internasional yang pertama saya jelaskan adalah secara dari kuda Troya sendiri yakni satu peristiwa besar Yunani yang memenangkan peperangan melawan wilayah Troya dan tentara Yunani ini menggunakan taktik membuat kuda yang sangat besar sekali dari kayu yang diletakkan di depan pintu gerbang pertahanan Troya dan dia berpura-pura kalah lalu menjauh dari depan pintu dalam situasi yang demikian ini tentara Troya dan rajanya merasa bahwa orang-orang Yunani sudah meninggalkan Troya dan merasa kalah maka patung kuda Troya yang besar dimasukkan ke dalam petengnya sambil bersorak-sorai lalu ditutup kembali tetapi apa yang terjadi pada waktu malam hari kuda kayu yang sangat besar itu ternyata di dalamnya ada tentara yang cukup banyak lalu mereka keluar dari kuda kayu dan kemudian pada tengah malam ketika orang-orang Troya pada bertidur di dalam peteng maka diseranglah mereka secara membabi buta sehingga rakyat Troya dan tentara Troya yang sedang kebingungan karena tidak siap akan serangan yang mendadak itu akhirnya jatuhlah Troya dan Yunani memperoleh hasil kemenangan yang luar biasa dari cerita ini kemudian pertanyaan yang sering dilontarkan dari beberapa teman dan kolega adalah apa yang dapat kita gunakan dari peristiwa Perang Troya ini jadi pada ribut-ributnya orang berbicara tentang investasi dan itu memang sebuah modal, sebuah kapital yang sangat empuk apalagi diberikan dengan syarat-syarat yang sangat mudah ya ibaratnya investasi itu adalah kuda kayu yang dibuat oleh orang Yunani itu maka iya dengan mudah karena memang sengaja dimasukkan oleh negara jadi orang yang berinvestasi dalam suatu negara dengan menggunakan politik koda Troya itu maka di dalam investasi itu, di dalamnya ada dalam tanda kutip tentara artinya di dalam investasi itu tidak dilihat bahwa ada maksud-maksud tersembunyi seperti di dalam Perang Troya itu apakah maksud-maksud tersembunyi itu? di akhir-akhir ini kita melihat investasi dari Cina yang di dalamnya juga termasuk tenaga kerja yang kemudian ribut di beberapa daerah dan juga wacana tentang baik itu TKI ilegal maupun yang legal yang dalam tanda kutip sudah banyak menggantikan atau menyingkirkan mengaliniasi tenaga kerja lokal atau ternyata kerja Indonesia yang harusnya bekerja di dalam proyek investasi itu dan kemudian merebut posisi-posisi penting dan investasi yang tadinya digunakan bagi kemamuran bangsa sendiri tetapi karena di dalamnya ada tenaga kerja yang harus dibayar sehingga investasi itu sesungguhnya juga kembali kepada yang pemberi investasi dan itulah yang harus diwaspadai karena ada unsur infiltrasi ada unsur penetrasi secara halus yang tidak dikirkan secara lebih matang dan disini yang lebih kita tonjolkan adalah gejolak sosial yang ada di seputar investasi itu meski proyek pembangunan masih berjalan namun aktivitas di pertamangan ini langsung menuai protes keras dari masyarakat sekitar hal ini dipecuk oleh keadaan sejumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan di proyek ini hal ini telah memicu kecemburuan sosial dari warga sekitar persoalan lainnya juga dikritisi warga terkait status para pekerja asing yang diduga ilegal saya berani mempertaruhkan tidak ada satu orang pun tenaga kerja kita yang mempergunakan tenaga kerja mempergunakan kisah wisata selamat pagi apa kabar nah disini saya lagi sida dan saya menemukan banyak tenaga kerja asing dari Tiongkok ya itu yang mereka tidak berizin nah oleh karena itu mohon Pak Menteri bisa mengirimkan apa teman imigrasi yang di daerah ini jadi sungai Pinang Rantau ketulah Kabupaten Banjar ya tenaga kerja asing di Indonesia masih sangat kecil kan persentasenya itu dibawah 0,1% dari total penduduk kita tentang serbuan pekerja asing dari negeri China ini memang merupakan tantangan berat buat kita semua jadi perlu kita ketahui beberapa waktu yang lalu presiden kita memang mendapat bantuan kurang dana dari negeri China pembangunan itu sebagai pinjaman yang berguna bahwa ada kompensasi pembangunan itu harus dilakukan oleh perusahaan China dan duitnya masih pesan lagi dan tidak sampai di situ yang ketiga perusahaan China yang membangun itu akan menggunakan material konstruksi dan lain sebagainya juga dari China yang keempat untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut tenaga kerjanya pun ada prosentasi tertentu harus dari China yang nasih utang China negara China nih pakai bunga kita bayar utangnya pakai bunga nanti terus kita punya proyek masyarakat perusahaan dia juga yang diriain dan beli materialnya mesti beli amelnya juga nah kemudian tenaga kerjanya mesti tenaga kerja dari dia juga jadi ini betul-betul satu pendagaan ekonomi siap buat kelas universiti PPM atau orientasinya ekspor tentu saja dibutuhkan tenaga kerja asing tadi-tadi saya mengatakan bahwa tenaga kerja asing itu boleh masuk dan dibutuhkan kalau memang gak ada skill yang di Indonesia PRR menilai saat ini Indonesia dalam keadaan darurat tenaga kerja asing boleh saja kalau masalah investasi supaya maju itu boleh tapi tidak dengan harus membawa gerbongnya ini kan sudah ada gejala di Lebak, Pandeglang sejak beberapa bulannya lalu kita ratus sudah bicara dan harus stop itu membawa tenaga asing buruh-buruhnya itu supaya tujuannya kita kerjasama itu pasti menguntungkan kalau kerjasama tidak menguntungkan untuk apa dibuka kerjasama dengan negara lain bahwa investasi itu apakah memberi manfaat besar bagi kemakmuran rakyat sebagaimana yang dicita-citakan bahwa mengejar kepentingan nasional di luar negeri atau mendatangkan investasi ke dalam negeri siapa yang menikmatinya? ini pertanyaan yang mendasar sekali dan merupakan satu inti dan kunci dari sebuah pembangunan apabila itu tidak dapat dinikmati oleh rakyat banyak berarti pembangunan itu hasilnya tidak optimal seperti di dalam seri terdahulu saya menceritakan tentang jalan tol misalnya memang sangat bagus membangun jalan tol itu karena akan membuka jalur-jalur ekonomi yang lain akan tetapi juga harus diingat bahwa membangun sebuah jalan itu dapat dilalui seluruh bangsa Indonesia dan keadilan juga harus menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Pancasila sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sebagian saja selamat menikmati selamat menikmati dalam hal ini kita juga perlu mempertimbang bahwa orientasi dan perspektif di dalam investasi itu bukan hanya persoalan uang dan hasil-hasil pembangunan tetapi bagaimana investasi itu justru memperkokoh dan menggerakkan etos kerja masyarakat dan cinta tanah air supaya ke depan jalur yang dibangun ini membangun sebuah persatuan yang erat dan bukan berpecah berinvestasi memang merupakan cita-cita dari setiap negara dengan investasi yang banyak berarti pembangunan tidak dapat dilakukan secara luar biasa tetapi yang perlu diingat bahwa investasi harus juga diwaspadai bahwa apa yang ada di balik investasi itu sebagaimana juga seperti kuda Troya yang begitu sangat indah di depan Beteng kemudian dimasukkan ke dalam Beteng sebagaimana investasi dari luar kita bawa masuk ke dalam tetapi kuda Troya itu kemudian ternyata di dalamnya ada puluhan tentara yang ada dan kemudian mereka menyerang seluruh rakyat yang ada di dalam Beteng termasuk juga tentaranya habis dan di dalam Beteng dipakar demikian juga investasi itu apabila tidak benar-benar dikaji dan deteksi secara baik tentang aspek-aspek keamanan maka hal itu juga akan dapat dan mempunyai potensi membahayakan keamanan bangsa dan negara oleh karena itu investasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk imperialisme dan kolonialisme baru dan sudah terjadi di beberapa negara di Afrika di Sri Lanka oleh karena itu pengalaman itu harus menjadi sebuah pelajaran yang baik bagi kita agar supaya di dalam berinvestasi kita juga memperhitungkan hal-hal keamanan identitas nasional dan juga yang lebih penting adalah kemakmuran bagi rakyat bersama saya kira sampai disini saja penjelasan saya sekian terima kasih atas perhatian Anda dan salam bye ciao selamat menikmati